Eternal Secret King Season 140 Bab 1391 Penguasaan Lebih Besar Dari Teknik Pedang Setelah badan utama Marsial Dao pergi dengan Carefree, Suzy Moe dan Bei Ming Sue adalah satu-satunya yang tersisa di Aola. Tanpa Carefree, Aola menjadi sunyi. Bei Ming Sue menundukkan kepalanya sedikit dengan sedikit kesedihan di matanya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, Tuan, Anda akan pergi, kan? Ya, Suzy Moe menganggup dan tidak menyembunyikan apapun. Kamu sudah berkultivasi ke alam Naschen Sol. Sudah waktunya bagimu untuk pergi dan melatih dirimu di dunia kultivasi. Bei Ming Sue tetap diam. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa tuannya tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu, melindunginya dari semua bahaya saat dia tumbuh. Namun, itu adalah keinginan yang dia miliki. Bahkan jika kultivasinya tidak berkembang sama sekali, dia berharap tuannya akan selalu berada di sisinya, menjaga dan melindunginya. Bei Ming Sue menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri tak lama. Dia menyingkirkan pikiran itu di benaknya dan berkata, Baiklah, saya akan segera melihat dunia kultivasi di luar. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti tidak akan mempermalukan Anda. Tak lama, peristiwa hari ini akan menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Pada saat itu, semua pembudidaya di dunia akan tahu bahwa dia adalah murid tertua desolate marsial. Pada saat itu, mungkin ada bahaya dan tantangan yang menunggunya. Semua itu akan menjadi dasar baginya untuk melunakan marsial daunnya. Kemana Anda berniat pergi, Tuan? Bei Ming Sue bertanya lagi. Karena saya di wilayah selatan, saya berniat untuk bertemu dengan seorang teman lama. Suara biksu kecil melintas di benak Su Zimo saat dia bergumam, sudah lama sejak saya tidak menerima kabar tentang dia. Saya khawatir. Kamu harus meningkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Mungkin akan ada banyak bencana di darat Antian Huang di masa depan. Tanpa kekuatan besar, kamu bahkan mungkin mati, apalagi melindungi klan keluargamu. Su Zimo mengingatkan lagi. Kekhawatirannya bukannya tidak berdasar. Semua tanda menunjukkan bahwa darat Antian Huang akan turun ke dalam kekacauan. Perubahan besar akan terjadi. Perubahan ini sangat mungkin untuk menyapu seluruh darat Antian Huang dan tidak ada sekte, faksi atau ras yang akan selamat. Di kedalaman Laut Selatan. Laut memiliki sejumlah besar makhluk hidup yang jauh melampaui daratan. Sumber daya di laut sangat kaya dan banyak ahli lahir. Ada delapan wilayah iblis di darat Antian Huang dan tiga di antaranya adalah Laut Timur, Selatan dan Utara. Laut mengandung rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa di antara tiga lautan, ada runtuhan primordial paling banyak dan mereka yang paling utuh. Kedalaman Laut bisa mencapai ratusan ribu meter. Tidak banyak makhluk hidup di dasar laut lagi. Itu karena semakin dalam laut, tekanan di sekitar air laut juga meningkat. Tanpa kultifasi ranah tubuh bersama, seseorang tidak akan dapat bertahan hidup di kedalaman laut. Pada saat itu, sesosok duduk di dasar laut yang gelap di Laut Selatan. Sosok itu memiliki rambut merah sebahu yang terbakar seperti api dan tidak menunjukkan tanda-tanda padam bahkan di kedalaman laut. Tubuh Sejati Naga Meskipun tubuh Sejati Naga masih berada di alam karakteristik Dharma, dia masih bisa bertahan hidup di lautan dalam dengan tubuh dan garis keturunannya. Setelah menerima bimbingan seorang ahli misterius, tubuh Sejati Naga menyelam ke kedalaman laut dan mengolah manual penenang laut. Tubuh Sejati Naga bisa bertahan di dasar laut. Namun, bukan berarti dia bisa bergerak bebas di dasar laut. Bahkan dengan fisik dan garis keturunannya, dia masih bisa merasakan tekanan yang sangat mengerikan di dasar laut. Setiap tindakan membutuhkan energi ratusan kali lebih banyak daripada di darat. Ketika dia menggunakan pedangnya di bawah air, tekanan air akan menyebabkan setiap tebasan menjadi sangat lambat dan sulit. Terlepas dari situasinya, tubuh Sejati Naga mengertakkan giginya dan terus berkultivasi. Setelah tiga tahun berkultivasi, pemahaman tentang tubuh Sejati Naga di dao pedang semakin dalam. Dia akhirnya memahami makna mendalam dari si Kalming. Tanpa melihat laut secara pribadi, seseorang tidak akan pernah bisa memahami esensi sebenarnya dari si Kalming manual. Tanpa mengalami gelombang laut yang mengamuk secara pribadi, seseorang tidak akan pernah bisa merasakan kekuatan si Kalming. Selama tiga tahun terakhir, budidaya tubuh Sejati Naga-nya masih di alam karakteristik Dharma dan belum menembus. Namun, dalam hal dao pedang, dia memiliki pemahaman baru. Hari ini, tubuh Sejati Naga berkultivasi di dasar laut dengan mata tertutup dan terus-menerus menarik pedangnya. Tiba-tiba, tubuh Sejati Naga membuka matanya. Seolah-olah dua cahaya surgawi meledak dari kedalaman laut yang gelap, meneranginya. Di bawah penerangan cahaya surgawi, tubuh Sejati Naga dapat dengan jelas melihat bahwa tiga sosok samar menyerbu ke arahnya di sepanjang arus bawah dengan niat membunuh. Mereka bermusuhan. Mereka bertiga sangat cepat dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Tiga sosok perkasa. Dengan satu sapuan kesadaran rohnya, tubuh Sejati Naga dapat merasakan bahwa ketiga sosok itu berada di alam tubuh bersama. Ekspresi ejekan melintas di mata Dragon True Body. Tanpa melihat apa yang dilakukan oleh tubuh Sejati Naga, kesadaran rohnya bergerak dan pedang dilututnya tiba-tiba memantul ke telapak tangannya. Tubuh Sejati Naga memiliki ekspresi acuh-ta'acuh saat dia mencengkeram pedang jiwa naga dan menebas ke depan. Itu memotong udara yang diiris sepenuhnya dan tidak ada yang terkena. Tiga sosok yang menagih sangat senang. Sepertinya orang ini tidak memiliki trik apapun untuk berpikir bahwa tebasannya akan meleset. Saat pikiran itu terlintas di benak mereka, ekspresi mereka berubah. Setelah tebasan itu mendarat, pusaran raksasa terbentuk di mana ujung pedang itu lewat. Itu mengguncang dan mengaduk seluruh laut. Itu tidak begitu jelas di kedalaman laut. Namun, jika seseorang berdiri di langit dan melihat ke bawah ke permukaan laut, mereka akan dapat melihat dengan jelas bahwa air laut berkumpul dan berputar terus-menerus, membentuk pusaran raksasa. Kedalaman pusaran itu sepertinya bisa mencapai dasar laut. Di laut dalam, tiga sosok perkasa tubuh bersama baru saja menyerang ketika mereka digerakkan oleh kekuatan pusaran raksasa dan senjata darmik takdir mereka menyimpang dari lintasan aslinya. Bahkan mereka bertiga tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan tersapu oleh kekuatan pusaran yang menakutkan, melonjak ke arah pedang jiwa naga. Tiga sosok perkasa terkejut. Kekuatan tebasan biasa itu sangat menakutkan. Orang ini hanya berada di alam karakteristik Dharma Yuro, bagaimana dia bisa menebas dengan teknik pedang seperti itu. Tebasan itu sudah mengandung momentum surga dan bumi. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dihubungi oleh konjoin bodi Mighty Figures. Saat pikiran itu terlintas di benak ketiga sosok perkasa tubuh bersama, tubuh sejati naga menarik pedang jiwa naganya dan menebas sekali lagi. Astaga! Gelombang setinggi ratusan ribu meter melonjak ke arah mereka bertiga. Ini bukan air laut yang sebenarnya, tetapi gelombang yang terbentuk dari pedang ki yang memiliki ujung yang sangat tajam yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Tanpa ragu-ragu, ketiga tokoh perkasa menyalurkan roh esensi mereka dengan liar dan menyulap seni Dharma satu demi satu. Mereka mengendalikan senjata dharmik takdir mereka dan menyerang gelombang. Ledakan! Ada suara yang memekakkan telinga. Seolah-olah mereka disambar petir, retakan muncul di jubah tiga sosok perkasa dan mereka dipenuhi dengan luka dan darah segar. Ketakutan tak berujung memenuhi mata ketiga sosok perkasa. Perhatikan bahwa dalam bahasa Cina, tidak ada perbedaan antara kata laut dan samudera. Oleh karena itu, meskipun tempat-tempat tersebut biasanya dinamai laut, deskripsinya mungkin lebih cocok dengan lautan. Bab 1392 membunuh setan besar. Hanya dengan dua tebasan, tiga sosok perkasa tubuh konjoin terluka parah. Ayo mundur dulu, kita tidak bisa mengalahkannya. Tiga sosok perkasa mengirim transmisi kesadaran roh dan melarikan diri kekejauhan secara bersamaan. Guyuran Untuk memaksimalkan kecepatan mereka, tiga sosok perkasa mengungkapkan bentuk aslinya pada saat yang sama, mereka adalah tiga makhluk hidup di laut dan merupakan iblis besar tubuh bersama. Salah satunya sangat besar dan merupakan hiu gigi raksasa sirip perak. Sirip perak raksasa di punggungnya bersinar terang dan sangat mencolok di perairan dalam. Legenda mengatakan bahwa sirip perak di bagian belakang hiu gigi raksasa sirip perak sangat kuat dan dapat menyerap cahaya bulan untuk mengolah dan meningkatkan kultivasi seseorang. Di laut ini, mereka dianggap sebagai penguasa ras hiu. Dalam keadaan normal, untuk iblis dan makhluk hidup lainnya, kekuatan tempur mereka akan meningkat setidaknya 30% setelah mereka kembali ke bentuk aslinya. Namun, hiu gigi raksasa sirip perak tidak berhenti sama sekali. Setelah kembali ke bentuk aslinya, hal pertama yang dilakukannya adalah melarikan diri ke kejauhan. Bentuk sebenarnya dari salah satu dari dua iblis besar lainnya adalah ikan naga yang berwarna-warni. Legenda mengatakan bahwa Dragonfish memiliki garis keturunan tipis ras naga dan dianggap sebagai cabang dari garis keturunan naga campuran. Dengan demikian, potensi mereka secara alami luar biasa. Bentuk sebenarnya dari Grandemon lainnya adalah belut listrik kuno yang bersinar dengan kilat biru. Itu mengayunkan ekornya dan melakukan perjalanan melalui kedalaman laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Mencoba melarikan diri. Suzimo melambaikan tangannya dan menebas dengan pedangnya. Saberki melonjak dan gelombang pasang mengamuk ke segala arah di sekelilingnya. Tiga setan besar tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum mereka ditelan oleh gelombang pasang di belakang mereka. Raur, raur, raur. Tiga iblis besar menjerit dan menyalurkan roh esensi mereka dengan liar, menggunakan semua kekuatan mereka untuk melepaskan seni dharma untuk berbenturan dengan arus yang mengamuk. Bang, bang, bang. Tiga iblis besar bergidik, luka baru telah muncul sebelum luka lama mereka sembuh. Darah segar mengalir dari hidung ketiga iblis besar dan organ mereka tergeser posisinya oleh keterkejutan dari gelombang yang mengamuk. Rekan Tauis Longmo, kami cukup terkenal di Laut Selatan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Merasakan aura kematian, Kiyu Gigi Raksasa Sirip Perak tidak bisa lagi bertahan dan menjadi yang pertama menelan harga dirinya dan memohon belas kasihan. Kalian datang untuk membunuhku, tetapi kamu ingin aku menunjukkan belas kasihan. Suzimo bertanya dengan ekspresi mengejek. Ini salah paham. Belut listrik kuno juga berbicara dalam bahasa manusia dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kami juga penasaran ketika kami mendengar bahwa seorang ahli sedang mempraktikkan teknik pedangnya di sini dan ingin berdebat denganmu. Suzimo bertanya dengan senyum palsu, bagaimana kalian bertiga tahu namaku? Tiga iblis besar tercengang sejenak saat sedikit kepanikan melintas di mata mereka. Tetapi segera, Kiyu Gigi Raksasa Sirip Perak menjawab, semua orang tahu tentang Tuan Muda Pulau Phoenix yang surgawi. Beraninya kamu datang dan membunuhku setelah mengetahui bahwa aku adalah Tuan Muda dari Divine Phoenix Island. Ekspresi Suzimo berubah dingin saat dia berkata perlahan, siapa yang memberi kalian nyali? Suzimo baru tiba di Divine Phoenix Island selama tiga tahun dan hampir tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Setelah mewarisi posisi Tuan Muda, dia menuju ke kedalaman laut untuk berkultivasi. Dia tidak mengenali ketiga Grand Demons sama sekali. Lebih dari itu, dia tidak tahu bagaimana dia menjadi musuh dengan tiga iblis besar. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa mereka dihasut oleh seseorang. Tiga Grand Demons memiliki ekspresi jelek. Setelah keheningan yang lama, Kiyu Gigi Raksasa Sirip Perak berkata dengan suara yang dalam, Long Mo, kami memiliki sumpah. Kami tidak dapat memberitahu Anda tentang ini. Jika kamu menolak untuk memberitahu, kamu bisa mati. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tidak mau repot-repot membuang nafasnya untuk ketiga iblis besar. Dia menyerang sekali lagi dan menebas ke depan. Kali ini, pedang jiwa naga tidak mengeluarkan suara apapun saat ditebas. Riak muncul di laut dalam dan beriak ke arah tiga iblis besar. Meskipun tebasan itu diam, itu memiliki niat membunuh yang fatal. Long Mo, kamu sudah keterlaluan. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Dengan raungan marah, hiu gigi raksasa sirip perak tiba-tiba membuka mulutnya dan memperlihatkan setegup gigi yang tajam. Kilatan ganas melintas di matanya. Uff, uff, uff. Tiba-tiba, setegup gigi perak penuh darah jatuh dari mulut hiu gigi raksasa sirip perak. Mereka menusuk ke arah Suzimo seperti pedang terbang. Itu adalah kartu truf dari hiu gigi raksasa sirip perak. Itu telah menumbuhkan gigi raksasanya selama bertahun-tahun dan mereka berisi sebagian besar kultivasinya. Setelah melepaskan gerakan itu, bahkan jika itu bisa bertahan, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Pada titik ini, itu tidak peduli. Ikan naga dan belut listrik kuno di sampingnya juga melepaskan kartu truf mereka satu demi satu, jimat dan keterampilan rahasia meledak. Retakan, retakan, retakan. Ketika gigi raksasa itu bertabrakan dengan riak yang dilepaskan oleh pedang jiwa naga, mereka langsung hancur dan berubah menjadi pecahan yang tenggelam ke dasar laut. Ada ribuan gigi raksasa di satu mulut hiu gigi raksasa sirip perak itu. Mereka dihancurkan begitu saja oleh Suzimo. Uff! Uff! Skill rahasia yang dikeluarkan oleh Dragonfish dan Ancient Electric El juga tidak bisa bertahan melawan riak pedang. Jimat pada dua iblis besar dihancurkan oleh lapisan riak. Uff! Tiga Grand Demons memuntahkan seteguk besar darah. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka bertiga dan organ mereka dipenuhi dengan bekas luka dari riak. Tiga Grand Demons memiliki ekspresi redup saat mereka melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Bagaimanapun, ini adalah Laut Selatan. Mereka telah tinggal di Laut Selatan selama 10.000 tahun dan lebih akrab dengan medan, lingkungan, dan yang lainnya. Diperbarui garis bawah at novelringan.com Mereka percaya bahwa selama mereka dapat meningkatkan jarak antara mereka dan Suzimo, ketiga iblis besar akan dapat melepaskan yang terakhir dengan keunggulan medan mereka. Suzimo melihat ketiga iblis besar yang melarikan diri dan duduk di tanah tanpa bangun. Tepatnya, dia belum berdiri sejak ketiga iblis besar muncul. Tiba-tiba, dia menutup matanya. Dia mengejar perasaan di dalam hatinya dan mengayunkan pedangnya untuk menebas, itu adalah hal yang sama yang dia lakukan dalam praktiknya sehari-hari. Tebasan itu seperti kuda surgawi yang membubung di langit, tidak bisa dilacak. Awalnya, karena pertempuran besar-besaran di kedalaman laut ini, air sudah dipenuhi dengan air pasang yang mengamuk. Namun, setelah tebasan itu, laut kembali normal secara instan. Laut selatan yang besar itu damai. Sebelum ketiga iblis besar bisa melarikan diri jauh, sinar pedang turun dari atas kepala mereka. Seketika, sosok mereka membeku dan tatapan mereka mereduk. Tiga iblis besar memiliki roh esensi mereka dihancurkan dan mati. Pada saat yang sama, Suzimo sudah merasakan situasi di sisi tubuh sejati teratai hijau dan merasa lega. Meskipun pedang daunnya meningkat pesat setelah tiga tahun berkultifasi, alam kultifasinya masih melayang di sekitar alam karakteristik dharma yang disempurnakan dan tidak dapat maju lebih jauh. Semakin jauh kemajuan di jalur kultifasi, semakin sulit. Itu bahkan lebih sulit jika dia ingin menerobos ranah kultifasi utama. Bahkan untuk tubuh sejati teratai hijau, ia hanya berhasil maju ke alam tubuh bersama dalam sekali jalan dengan nutrisi dari mata air suci primordial serta pertumbuhan teratai hijau penciptaan ke kelas tujuh. Namun, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh sejati naga untuk maju ke ranah tubuh bersama. Itu bisa sepuluh atau seratus tahun. Jika tidak ada kesempatan, bahkan bisa beberapa ribu tahun kemudian. Sesuatu seperti ini tidak bisa terburu-buru. Sudah waktunya untuk kembali. Suzimo bergumam pelan dan bersiap untuk kembali ke Divine Phoenix Island. Bab 1393 Undangan dari Penglai Pulau Phoenix Surgawi Banyak pembudidaya berdiri di udara dan melihat ke bawah ke permukaan laut saat mereka berdiskusi. Ada keributan besar di Laut Selatan sebelumnya. Aku ingin tahu pertempuran besar macam apa yang terjadi di sana. Saya rasa ada kemungkinan besar itu adalah sosok perkasa yang menyerang. Berdiri di samping, Mo Ying sedikit mengernyit dengan ekspresi khawatir. Saat itu, seorang kultifator dengan kemeja putih berjalan mendekat. Dia terpelajar dan memiliki ekspresi hangat dengan senyum di wajahnya. Sosok perkasa Phoenix Surgawi Banyak pembudidaya membungkuk dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat orang itu. Meskipun sosok perkasa Heavenly Phoenix gagal menggunakan pedang jiwa naga tiga tahun lalu, dia masih memiliki status yang tak tergoyahkan setelah mengelola Pulau Divine Phoenix selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, dia adalah pemilik Divine Phoenix Bond untuk memulai. Selama tiga tahun terakhir, sosok perkasa Heavenly Phoenix menghadapi tembok di tepi Laut Selatan. Baru-baru ini dia mendapatkan kembali kebebasannya dan muncul kembali. Lagi pula, di aula jiwa naga, sosok perkasa Heavenly Phoenix telah sangat terkendali sepanjang waktu dan tidak mengatakan apapun yang keluar jalur. Apa yang kalian diskusikan? Sosok perkasa Heavenly Phoenix bertanya sambil tersenyum. Sebelumnya, Laut Selatan tiba-tiba melonjak dengan cara mengamuk. Kita semua menduga bahwa harus ada pertarungan antara para ahli tingkat atas di Laut Selatan. Beberapa pembudidaya berkata dengan tergesa-gesa. Ya, sosok perkasa Heavenly Phoenix mengangguk sedikit. Permukaan laut tenang sekarang. Sepertinya pertempuran ini telah berakhir. Semuanya, bubar dan jangan berlama-lama di sini. Dipahami. Banyak pembudidaya menangkupkan tinju mereka dan berbalik untuk pergi. Astaga. Saat itu, suara air bisa terdengar dari permukaan laut. Tiga sosok raksasa keluar dari laut dengan bau darah yang kental. Semua pembudidaya melihat secara naluriah dan ekspresi mereka berubah. Ini buruk. Ini hiu gigi raksasa siri perak. Ah, itu belut listrik kuno. Ada dragonfish juga. Eh, ada yang tidak beres. Saat seruan terdengar, semua orang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tiga makhluk hidup di laut penuh luka. Meskipun darah mereka masih memancarkan energi yang sangat besar, mereka tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Energi yang dilepaskan oleh darah mereka sendiri sangat kuat. Alam kultivasi dari tiga makhluk hidup pasti berada di alam tubuh bersama ketika mereka masih hidup. Aneh, mengapa mayat tiga binatang iblis melompat keluar dari laut sendirian? Saat itu, seorang kultivator bermata tajam melihat sosok di bawah mayat tiga binatang iblis. Sosok itu memiliki rambut merah yang terbakar seperti api dan mengenakan jubah dengan warna yang sama. Dia memegang mayat tiga binatang iblis di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Ini. Banyak pembudidaya tercengang. Meskipun dinyatakan bahwa Suzimo adalah tuan muda dari Divine Phoenix Island, dia memasuki laut untuk berkultivasi setelahnya dan hampir tidak muncul. Tak satupun dari para pembudidaya di pulau itu yang langsung mengenali Suzimo. Hanya tatapan mighty figure Heavenly Phoenix yang berkilauan sesaat sebelum kembali normal. Namun, Mo Ying langsung mengenali Suzimo dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Dia datang sebelum yang terakhir dengan lega dan membungkuk. Tuan muda, kamu akhirnya kembali. Salam, Tuan Muda. Para pembudidaya pulau Divine Phoenix bereaksi dan membungkuk. Sebagai tuan muda dari Divine Phoenix Island, dia praktis lebih unggul dari semua orang kecuali satu orang, dia bisa memobilisasi ribuan pasukan dengan statusnya. Bahkan beberapa tetua tubuh bersama harus menyapa Suzimo jika mereka melihatnya. Tatapan Suzimo beralih ke mighty figure Heavenly Phoenix. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tersenyum dan membungkuk sedikit ke arah Suzimo. Salam, Tuan Muda. Senyumnya sangat tulus dan tampak seperti angin musim semi, memberikan kesan yang baik dan kepercayaan tanpa disadari. Tuan Muda, ini. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menunjuk ketiga mayat iblis di tangan Suzimo. Jika aku tidak salah, ketiga iblis besar itu adalah iblis terkenal di Laut Selatan. Aku tidak mengenal mereka. Suzimo berkata, Mereka mencoba untuk mengepung dan membunuhku di dasar laut tetapi aku membantai mereka dengan santai. Daging dari ketiga iblis besar ini sangat berharga jadi aku membawa mereka. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membaginya dengan para pembudidaya pulau. Bahkan jika seorang Grandyman mati, mereka akan dipenuhi dengan harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terlepas dari tulang, taring, dan cakar, hanya daging dari iblis besar ini yang memiliki energi yang sangat murni. Lebih jauh lagi, energi di dalam daging iblis besar yang baru saja mati tidak begitu mengamuk dan relatif lembut, itu yang paling cocok untuk dikonsumsi. Para pembudidaya di sekitarnya berseru dengan penuh semangat ketika mereka mendengar itu. Suzimo melemparkan ketiga iblis besar ke kerumunan dengan santai. Kalian bisa menjaganya. Tuan muda, Anda murah hati. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ketiga iblis besar itu terkenal di seluruh laut selatan. Untuk berpikir bahwa mereka akan dibunuh olehmu. Saya melihat bahwa Anda belum maju ke alam tubuh konjong. Untuk berpikir bahwa Anda sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Betapa mengagumkan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mengungkapkan kegembiraan setelah mendengar pujian itu. Namun, ekspresi Suzimo tenang saat dia tiba-tiba bertanya, Aku belum pernah bertemu ketiga iblis besar ini sebelumnya. Menurutmu mengapa mereka ingin membunuhku? Saya tidak tahu. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan suara yang dalam, alasannya seharusnya hanya untuk balas dendam atau untuk beberapa harta. Saya menduga bahwa ketiga iblis besar pasti menyukai beberapa harta yang Anda miliki dan menjadi seraka ketika mereka melihat Anda. Hanya berada di alam karakteristik Dharma. Penjelasan itu masuk akal. Benar. Tiba-tiba, Mighty Figure Heavenly Phoenix mengeluarkan undangan emas dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Suzimo. Beberapa hari yang lalu, Divine Phoenix Island menerima undangan dari Tuan Muda Pulau Penglai di Laut Timur untuk mengundangmu mengobrol. Penglai Laut Timur. Suzimo bergumam pelan dan menerima undangan itu. Sebaris kata-kata merah tertulis di undangan itu, seolah-olah terbakar dengan api dan memperlihatkan ujung yang tajam. Saya mendengar bahwa Tuan Muda dari Divine Phoenix Island baru saja didirikan. Selamat. Saya juga ingin tahu tentang Rekan Daois Longmo. Saat ini, bunga fusang laut timur sedang mekar dan sangat langka. Ini undangan untuk Rekan Daois Longmo untuk mengobrol sambil mengagumi bunga dan minum teh. Silakan jangan menolak, Rekan Daois. Di dunia kultifasi, ada dua pulau dan satu istana. Kedua pulau itu merujuk ke Pulau Phoenix Laut Selatan dan Pulau Penglai Laut Timur. Mo Ying melihat undangan itu dan mengangguk. Memang dari Pulau Penglai. Siapa Tuan Muda Pulau Penglai? Tanya Suzimo. Gelar Dao-nya adalah Mystic Frost dan dia berada di ranah tubuh bersama. Mo Ying berkata, ada kesamaan antara Penglai dan Pulau Divine Phoenix. Sebagian besar pembudidaya di pulau itu juga mengolah pedang Dao. Namun, pedang Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang memiliki aura yang kuat dan melibatkan ayunan besar. Di sisi lain, pedang warisan Dao di Pulau Penglai sangat lembut dan menggunakan sudut yang licik. Bagaimana hubungan kedua pulau itu? Suzimo bertanya lagi. Tidak buruk. Mo Ying berkata, karena para pembudidaya dari kedua pulau mengolah Dao Pedang, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk berdebat. Namun, tidak ada perseteruan yang mendalam dan tidak pernah ada konflik besar. Undangannya cukup sopan. Mengapa Anda tidak pergi ke Pulau Penglai untuk melihatnya, Tuan Muda? Oh. Suzimo mengangkat alisnya. Mo Ying menjelaskan, pertama, kamu baru saja berdiri di posisimu. Bahkan tanpa undangan dari Mighty Figure Mystic Frost, kamu harus pergi ke Pulau Penglai untuk memeriksa semuanya cepat atau lambat. Kedua, bunga fusang sedang mekar di Pulau Penglai saat ini. Ini adalah kesempatan langka. Pohon fusang adalah pohon dewa di Laut Timur. Legenda mengatakan bahwa ketika bunga fusang mekar, bola api akan menyembur keluar dari setiap bunga dengan cara yang sangat menakjubkan. Bahkan, ada pembudidaya yang memahami Dao dengan mengamati mekarnya bunga fusang. Bab 1394 Gunung Suci Sekret Phoenix Surgawi, bagaimana menurutmu? Suzimo bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tersenyum. Pikiran saya sama dengan Mo Ying. Saya sarankan Anda menerima undangan dan pergi ke Pulau Penglai. Warisan teknik pedang Pulau Penglai agak unik. Jika Anda melihatnya, Anda mungkin dapat memahami sesuatu yang baru. Selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan dalam perjalanan ke Penglai ini. Tidak peduli seberapa berani Pulau Penglai, mereka tidak akan berani merancangmu. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan tetap di sisimu untuk perjalanan ini juga dan memastikan bahwa kamu kembali tanpa cedera. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan percaya diri. Itu keren. Suzimo mengangguk. Karena itu masalahnya, mari kita lihat Pulau Penglai. Phoenix Surgawi, buat pengaturannya. Baiklah. Sosok perkasa Heavenly Phoenix membungkuk dan mundur tak lama. Tidak ada yang lebih akrab dengan hal-hal seperti itu selain dia. Suzimo menatap bagian belakang mighty figure Heavenly Phoenix dan matanya berkedip-kedip berpikir saat dia bergumam pelan, Laut Timur, Laut Timur. Dalam waktu kurang dari satu jam, semuanya sudah siap. Tidak banyak orang yang menemaninya kali ini dan hanya ada dua sosok perkasa tubuh bersama, sosok perkasa Heavenly Phoenix dan Mo Ying. Dari orang-orang yang tersisa, ada lebih dari sepuluh Dewa Dao karakteristik Dharma. Jing Ming dan Jing Seng yang memiliki konflik dengan Suzimo di Dragon Soul Hall juga ada di antara mereka. Mereka tiba di tepi laut. Jari-jari mighty figure Heavenly Phoenix berubah terus-menerus dan menembakkan cahaya surgawi ke laut. Dia berteriak pelan, Ayo keluar! Tidak lama setelah dia mengatakan itu, bayangan besar muncul di bawah permukaan laut tidak jauh. Segera setelah itu, permukaan laut melonjak dan sebuah benda besar naik perlahan, mengambang di atas air dengan cangkang kura-kura raksasa di punggungnya seperti sebidang tanah besar. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata, ini adalah penyunaga yang dipelihara oleh Divine Phoenix Island. Dengan membawa kita, kita akan dapat mencapai Pulau Penglai dalam waktu sekitar 10 hari. Penyunaga adalah binatang buas berdarah murni. Dikatakan bahwa ada jejak darah naga di tubuhnya juga. Selanjutnya, penyunaga ini telah berkultivasi ke alam tubuh bersama. Suzy Modan yang lainnya turun ke punggung penyunaga. Tanpa sepatah kata pun, penyunaga menggerakkan anggota tubuhnya yang tebal dan merobek lapisan ombak, berenang ke arah timur dengan kecepatan yang menakjubkan. Dari jauh, itu tampak seperti benua yang bergerak. Suzy Modan yang lainnya mengapung di permukaan laut selama 17 hari penuh. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah bertemu banyak makhluk hidup yang kuat di laut juga. Namun, mereka semua memilih untuk menghindari penyunaga dari Pulau Divine Phoenix ketika mereka melihatnya. Hari ini, sebidang tanah besar muncul di hadapan mereka. Di sini, sosok perkasa Heavenly Phoenix berdiri perlahan. Laut Timur, Pulau Penglai. Para pembudidaya yang berpatroli di pulau itu telah lama memperhatikan situasi di permukaan laut dan segera melaporkannya. Tak lama, sekelompok besar pembudidaya menyambut mereka dari Pulau Penglai. Orang yang memimpin tampak sangat muda dan mengenakan jubah putih dengan aura yang luar biasa. Dia berteriak dari jauh, kamu rekan Daois Longmo, tuan muda dari Divine Phoenix Island, kan? Saya Mystic Frost. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Bertemu dengan Anda hari ini, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah sungguh luar biasa dan menginspirasi. Su Zimo juga tersenyum. Kamu terlalu baik, rekan Daois Mystic Frost. Tatapan Mystic Frost mendarat di Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Mo Ying di belakang Su Zimo dan mengangguk. Kalian berdua bisa dianggap sebagai teman lama. Bagaimana kabarmu? Salam, rekan Daois Mystic Frost. Sosok perkasa Heavenly Phoenix dan Mo Ying sedikit membungkuh. Meskipun mereka bertiga berada di alam kultivasi yang sama, Mystic Frost adalah tuan muda dari sebuah pulau dan memiliki status bangsawan, mereka berdua tidak boleh kasar. Rekan Daois Longmo, tolong. Mystic Frost berbalik sedikit dan memberi isyarat mengundang, sekarang pohon fusang telah mekar, Anda telah datang pada waktu yang tepat, rekan Daois. Ikutlah dengan saya ke pavilion kekaguman bunga. Baiklah. Su Zimo mengangguk dan tidak menolak. Di bawah pimpinan Mystic Frost, kelompok mereka maju. Tak lama, sebuah gunung yang mengjulang tinggi muncul di hadapan mereka. Lava memuntahkan dari puncak gunung dan uap melonjak ke langit. Pohon fusang ada di gunung berapi ini. Mystic Frost menjelaskan, biasanya, gunung berapi ini akan diam. Namun, begitu pohon fusang mekar, gunung berapi itu akan meledak. Ini bukan gunung berapi biasa. Ini adalah gunung berapi suci di Pulau Penglai. Bahkan jika angka perkasa tubuh bersama jatuh, mereka akan dengan mudah terbakar oleh lava di tengah. Pada saat itu, para daulor karakteristik Dharma di belakang Su Zimo dan yang lainnya bermandikan keringat. Mereka masih berjarak 5 km penuh dari gunung berapi suci. Namun, para daulor karakteristik Dharma itu sudah tidak mampu menanggungnya. Mystic Frost tersenyum lembut, Kalian semua bisa menjaga di sini. Jika kalian terus maju, kalian semua mungkin akan mati. Adapun rekan Daois Longmo, tentu saja tidak perlu khawatir. Meskipun Su Zimo juga berada di alam karakteristik Dharma, dengan tubuh sejati naganya, suhu hampir tidak berpengaruh padanya. Rekan Daois Longmo, tolong ikuti saya. Mystic Frost memimpin jalan dan melanjutkan, pohon fusang tidak bisa dilihat dari sini. Nenek moyang kita dari Pulau Penglai pernah mengambil risiko bahaya untuk mendirikan pavilion kekaguman bunga di area gunung berapi yang suci. Begitu kita mendaki gunung suci dan tiba di pavilion kekaguman bunga, kita akan dapat melihat pohon fusang dengan jelas. Su Zimo mengikuti di belakang Mystic Frost dengan acuh tak acuh. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Setelah sosok perkasa Heavenly Phoenix tiba, senyum misterius muncul di wajahnya tetapi menghilang dengan cepat. Semakin dekat mereka ke gunung suci, semakin jelas suhu tinggi yang mengerikan itu. Lingkungan gunung suci telah lama berubah menjadi reruntuhan tanpa tumbuh-tumbuhan apapun dan sunyi dan panas. Ketika mereka tiba di kaki gunung suci, perbedaan di antara mereka secara bertahap terungkap. Di antara mereka, tiga sosok perkasa tubuh bersama di belakang sosok perkasa Heavenly Phoenix dan Mo Ying sedikit memerah dengan lapisan keringat di dahi mereka dan sedikit terengah-engah. Namun, Suzy Mo, Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Mystic Frost memiliki ekspresi tenang. Meskipun Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Mystic Frost tidak mengatakan apa-apa, hati mereka berdetak kencang. Mereka semua adalah teladan dari alam tubuh bersama, satu adalah tuan muda dari sebuah pulau sementara yang lain memiliki Divine Phoenix Bone. Keduanya memiliki garis keturunan yang mengejutkan dan secara alami mampu menahan suhu itu. Namun, Long Mo hanya berada di alam karakteristik Dharma, namun ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kelompok mereka terus mendaki puncak. Bang! Ledakan! Ledakan! Setelah mendaki gunung suci, semua orang bisa dengan jelas mendengar gemuruh gunung berapi yang mengerikan. Suara gemuruh membuat semua orang merasa tidak berarti. Seolah-olah semua orang akan terbakar menjadi abu jika gunung berapi suci itu marah dan lava menyembur dari atas. Semua orang tidak berhenti di jalur mereka dan semakin dekat ke puncak. Setelah berjalan beberapa saat lagi, sebuah pavilion raksasa akhirnya muncul di hadapan mereka. Itu tepat di depan, kita hampir sampai. Mystic Frost menunjuk ke pavilion di depan dan berkata sebelum mempercepat. Pada saat itu, tiga sosok perkasa tubuh bersama di belakang Mo Ying dan Mystic Frost sudah terengah-engah dan basah oleh keringat. Bibir mereka kering dan pecah-pecah. Bahkan Mystic Frost, Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Su Zemo sedikit tersipu. Su Zemo diam-diam terkejut. Jika gelombang panas lahar sudah begitu kuat bahkan sebelum mereka mencapai mulut gunung berapi, seberapa mengerikan lahar yang keluar dari gunung berapi. Bab 1395 ini memang kamu. Semuanya, tolong lihat. Mystic Frost berdiri di pavilion kekaguman bunga dan menunjuk ke depan. Semua orang mengikuti tatapan Mystic Frost. Dari sudut itu, sangat cocok bagi mereka untuk melihat ke bawah ke gunung berapi raksasa. Lava yang terbakar melonjak di dalam, merah seperti darah saat memancarkan gelombang panas yang menyengat, itu sangat mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah pohon tinggi tumbuh di gunung berapi. Cabang-cabangnya dipenuhi dengan daun hijau dan bunga-bunga yang menyerupai api bermekaran satu demi satu. Pohon Fusang. Itu adalah pohon dewa legendaris di Laut Timur. Mo Ying bergumam pelan. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan yang dalam juga. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak seorang pun dari mereka akan membayangkan bahwa sebatang pohon akan dapat tumbuh di dalam lahar yang menghanguskan itu. Desolate martial, itu memang kamu. Saat itu, suara berbisa yang dipenuhi dengan kebencian terdengar dari luar pavilion kekaguman bunga. Di antara orang-orang di pavilion kekaguman bunga, Mo Ying adalah satu-satunya yang sedikit terkejut. Berbalik, dia melihat ke arah suara itu dan berteriak, Siapa di sana? Yang lainnya, termasuk mighty figure mystic frost, heavenly phoenix dan bahkan Suzimo, tidak memiliki banyak ekspresi terkejut di wajah mereka, seolah-olah mereka tahu bahwa ini akan terjadi. Siapapun yang bisa mengenalinya sebagai desolate martial pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Di Laut Timur, hanya ada satu orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Pangeran ketiga gagak emas. Suzimo berbalik perlahan dan menata pangeran ketiga gagak emas yang tidak jauh darinya dengan ekspresi mengejek. Memang, itu kamu. Sebenarnya, ketika dia mendengar tentang Laut Timur, Suzimo sudah memikirkan pangeran ketiga gagak emas. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Legenda mengatakan bahwa tempat terlarang ras gagak emas berada di Pulau Penglai di Laut Timur. Dari nada bicaramu, apakah kamu sudah menebaknya? Sosok perkasa heavenly phoenix bertanya sambil tersenyum. Suzimo berkata, sulit bagimu untuk menunggu begitu lama sebelum bergerak. Kapan kau mulai mencurigaiku? Sosok perkasa heavenly phoenix bingung dan bertanya, aku tidak pernah bertingkah aneh padamu. Bahkan untuk statusmu sebagai tuan muda, akulah yang memimpin untuk menyambutmu. Aku ragu saat pertama kali kita bertemu. Suzimo berkata, pada saat itu, Anda bertanya kepada saya kemana perginya wanita dengan tulang phoenix surgawi. Saya mengatakan bahwa dia sudah lama pergi dan tidak pernah kembali. Itu benar, itu benar. Sosok perkasa heavenly phoenix mengangguk. Suzimo melanjutkan, ketika Anda mendengar berita itu, Anda tampaknya memiliki beberapa penyesalan. Namun, saya samar-samar bisa merasakan bahwa Anda telah menarik napas lega dan sangat rileks. Itu karena dengan itu, kamu bisa menyerangku tanpa syarat apapun. Sosok perkasa heavenly phoenix tidak bisa menahan tawa dan mengangguk. Tidak buruk, indramu benar-benar tajam. Bahkan sedikit perubahan emosi seperti itu tidak bisa menipumu. Suzimo melanjutkan, setelah itu, semuanya menjadi di luar kendalimu. Kamu tidak siap ketika aku tiba-tiba menggunakan pedang jiwa naga dan menjadi tuan muda dari pulau divine phoenix. Ketika dia mendengar itu, ekspresi mighty figure heavenly phoenix langsung menjadi gelap. Suzimo bertanya, beberapa hari yang lalu, tiga iblis besar yang mengepungku juga adalah perbuatanmu, kan? Itu benar. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Sosok perkasa heavenly phoenix mengangguk. Pada saat itu, saya memperoleh surat rahasia dari pulau penglai yang mengatakan bahwa Anda adalah Daolor desolate marsial yang legendaris. Kamu membunuh banyak sosok perkasa tubuh bersama dalam pertempuran lembah surga dan bumi dan terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, aku skeptis tentang itu. Suzimo melanjutkan, Oleh karena itu, alasan mengapa kamu meminta ketiga iblis besar untuk mengepung dan membunuhku adalah karena kamu ingin menguji kemampuanku. Itu benar. Sosok perkasa heavenly phoenix berkata, ketika saya melihat ketiga iblis besar mati begitu cepat, saya memutuskan untuk bergabung dengan pulau penglai. Sosok perkasa heavenly phoenix, beraninya kamu berkolusi dengan pulau penglai untuk menyakiti tuan muda. Baru pada saat itulah Mo Ying tersadar dari pingsannya dan mau tak mau bertanya dengan dingin. Dari semua orang yang hadir, dia mungkin satu-satunya yang tidak tahu apa-apa. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa Mo Ying juga dibeli oleh mighty figure heavenly phoenix. Lagi pula, dialah yang menyarankannya untuk datang ke pulau penglai pada awalnya. Sekarang, sepertinya Mo Ying benar-benar tidak tahu. Phoenix surgawi, kamu adalah seseorang dari Divine Phoenix Island. Bagaimana kamu bisa mengecewakan hati nuranimu dan bimbingan master pulau selama bertahun-tahun karena melakukan tindakan kurang ajar seperti itu. Mo Ying tidak tahan untuk berbaring dan bertanya lagi. Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengerti bagaimana mighty figure heavenly phoenix yang awalnya lembut dan ramah tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Hati nurani. Sosok perkasa bibir heavenly phoenix melengkung saat dia tertawa dengan sikap mencela diri sendiri. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Tuan Pulau memiliki hati nurani yang memberikan posisi Tuan Muda kepada orang luar? Siapapun yang menggunakan pedang jiwa naga akan menjadi Tuan Muda dari Pulau Divine Phoenix. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Pedang. Tuan Pulau kita hanya mengikuti ajaran leluhur, apa yang salah dengan itu? Mo Ying berdebat dengan keras. Fufu. Sosok perkasa heavenly phoenix tertawa. Saya lahir di Divine Phoenix Island dan dibesarkan di sana. Berapa banyak yang telah saya lakukan untuk Divine Phoenix Island selama ini? Hanya karena saya tidak bisa menggunakan Dragon Soul Saber, Island Master telah mewariskan posisi Tuan Muda. Kepada orang luar. Aku marah. Atas dasar apa? Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Sosok perkasa heavenly phoenix telah dengan susah payah mengelola Divine Phoenix Island, namun, dia dikalahkan oleh Suzimo dalam semalam, dia tidak bisa menerima itu sama sekali. Saber jiwa naga adalah milikku. Posisi Tuan Muda juga milikku. Sosok perkasa heavenly phoenix tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya saat dia berkata perlahan, Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani bertarung denganku untuk sesuatu, hanya ada kematian yang menunggumu. Alasan mengapa kamu, Desolate Martial, dapat menggunakan Dragon Soul Saber adalah karena seorang ahli menanamkan Divine Phoenix Bond di tubuhmu. Selama aku bisa merebut Divine Phoenix Bond dan memiliki dua Divine Phoenix Bones, aku akan bisa menggunakan pedang jiwa naga juga. Mo Ying berkata dengan dingin, Phoenix surgawi, jika kamu terus keras kepala hari ini, apa gunanya kamu menggunakan pedang jiwa naga? Kamu akan diburu oleh semua orang di pulau Divine Phoenix dan tidak akan bisa kembali untuk sisanya. Dari hidupmu. Hahaha. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak bisa menahan tawa. Mo Ying, kamu benar-benar terlalu naif. Tak satupun dari kalian akan pergi hari ini. Setelah Desolate Martial mati, aku akan menyingkirkan semua tanggung jawab dengan bersih. Akulah satu-satunya yang bisa menjadi tuan muda dari Divine Phoenix Island. Petik 2. Sosok perkasa Heavenly Phoenix telah lama mendiskusikan segalanya dengan Pulau Penglai dan Ras Gagak Emas. Selama Desolate Martial sudah mati, dia bisa menyalahkan masalah ini pada Ras Golden Crow dan tidak ikut campur. Siapa yang akan tahu kebenarannya ketika dia kembali ke Divine Phoenix Island dengan Dragon Soul Saber. Setelah mengatakan begitu banyak, Mighty Figure Heavenly Phoenix akhirnya melepaskan semua frustrasi yang terpendam di hatinya selama bertahun-tahun, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tatapannya beralih ke wajah Suzimo. Suzimo masih terlihat tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia dalam bahaya dan bisa mati kapan saja. Ketenangan itu membuat Mighty Figure Heavenly Phoenix mengerutkan kening dan merasa frustrasi. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Sosok perkasa Heavenly Phoenix memelototi Suzimo dan berkata dengan suara yang dalam, karena Anda mencurigai saya, mengapa Anda mengikuti saya? Karena, kamu mengejar Divine Phoenix Bondku dan itu sama untukku. Suzimo juga tertawa. Jika kamu patuh, aku juga tidak akan menyerangmu. Namun, karena kamu memiliki keinginan mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Bab 1396 Formasi Kunci Naga 8 Gerbang Sebelum ini, bahkan jika Suzimo mencurigai sosok perkasa Heavenly Phoenix, dia tidak bisa menyerang. Seperti yang dikatakan Mighty Figure Heavenly Phoenix, dia tidak pernah menunjukkan permusuhan atau bahkan melakukan sesuatu di luar batas. Bahkan jika Suzimo ingin berurusan dengan Mighty Figure Heavenly Phoenix, dia tidak punya kesempatan. Namun, itu berbeda sekarang. Alasan mengapa saya tidak mengekspos Anda adalah karena saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa menahan diri. Suzimo memiliki ekspresi mengejek. Sepertinya hanya itu yang kamu dapatkan. Desolate Martial, kamu ingin merebut Divine Phoenix Bondku. Pikirkan tentang situasimu. Sosok perkasa Heavenly Phoenix mencibir, karena saya memilih untuk meletakkan kartu saya di atas meja dengan Anda, saya telah membuat persiapan yang matang. Bahkan jika Anda adalah Daulor Desolate Martial, Anda harus mati di sini hari ini. Untuk orang sepertimu. Suzimo tersenyum lembut dan mengalihkan pandangannya ke pangeran ketiga gagak emas. Kau ingin membunuhku dengan si lumpuh ini? Daulor Desolate Martial. Saat menyebutkan, cacat ekspresi pangeran ketiga gagak emas menjadi gelap seketika saat dia menggertakkan giginya. Kembali dalam pertempuran lembah surga dan bumi, cakar ketiganya dilumpuhkan oleh cakar Phoenix surgawi yang disulap Suzimo dan belum tumbuh kembali. Sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali anggota badan yang terputus. Namun, untuk sesuatu seperti kaki ketiga ras gagak emas dan mata surgawi ras mata surgawi, sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya setelah mereka terluka parah. Itu setara dengan menghancurkan lebih dari setengah budidaya pangeran ketiga gagak emas. Saat ini, meskipun pangeran ketiga gagak emas masih berada di ranah tubuh bersama, kekuatan tempurnya tidak lagi sekuat sebelumnya dan dia berada di peringkat terakhir di antara sepuluh pangeran. Dia tidak akan bisa memadamkan amarah dan kebenciannya yang dalam kecuali dia menguliti Suzimo hidup-hidup, mencabut uratnya dan membakar tulangnya menjadi abu. Mystic Frost, sebagai tuan muda pulau penglai, Anda benar-benar membantu ras gagak emas untuk berkomplot melawan tuan muda pulau Divine Phoenix. Mo Ying bertanya dengan keras, tidak mau menyerah. Tidak ada gunanya membicarakan itu. Suzimo menggelengkan kepalanya. Sejak pulau penglai mengundang saya ke sini, mereka tidak berniat membiarkan saya pergi hidup-hidup. Cerdas. Mystic Frost menganggup dan memuji. Suzimo mengubah topik pembicaraan dan mengalihkan pandangannya ke Mystic Frost dan yang lainnya. Namun, beberapa dari kalian tidak cukup untuk menyakitiku. Di sisi sosok perkasa Heavenly Phoenix, termasuk Mystic Frost dan tiga sosok perkasa tubuh bersama di belakangnya dan pangeran ketiga gagak emas, hanya ada enam sosok perkasa. Barisan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan lembah surga dan bumi. Desolate Marsial, jangan terburu-buru. Pangeran ketiga gagak emas tertawa sinis. Karena aku tahu bahwa kamu adalah tuan muda dari Divine Phoenix Island, aku secara alami menyiapkan hadiah besar untukmu. Mengaktifkan. Pangeran ketiga gagak emas menghentakkan kakinya dan berteriak. Saat dia mengatakan itu, cahaya yang menyilaukan meledak dari sekeliling seluruh pavilion kekaguman bunga. Itu memancarkan kekuatan yang sangat aneh yang melingkar ke arah Suzimo seperti belenggu. Sebuah formasi telah lama dibentuk di sekitar pavilion kekaguman bunga, menunggu Suzimo masuk. Yang aneh adalah kekuatan formasi itu hanya mempengaruhi Suzimo tapi Mo Ying tidak bisa merasakan apa-apa. Tiba-tiba, Suzimo mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunannya sedang ditekan oleh kekuatan aneh di dalam formasi. Bahkan roh esensinya tidak luput. Formasi ini adalah formasi susunan yang diturunkan dari dunia atas era primordial. Ini disebut formasi kunci naga delapan gerbang dan secara khusus ditargetkan pada ras naga. Pangeran ketiga gagak emas berkata, Bagaimana, Desolate Marsial? Apakah Anda merasa bahwa garis keturunan dan esens spirit Anda dibatasi dan tidak dapat diaktifkan? Seni Dharma, keterampilan rahasia, kekuatan suci, dan garis keturunanmu semuanya lumpuh. Saat ini, kamu setara dengan setengah orang cacat. Dengan ekspresi muram, Mo Ying melindungi Su Zimo dengan erat. Su Zimo juga terdiam. Hahaha. Ketika dia melihat itu, pangeran ketiga gagak emas bahkan lebih sombong. Dia tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi. Desolate Marsial, berhenti berpikir untuk menghilangkan formasi. Pangeran ketiga gagak emas melanjutkan, alasan mengapa formasi didirikan di sini adalah karena kekuatan lava di gunung suci ini. Mengingat kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa menghilangkan formasi ini. Tentu saja, saya mendengar bahwa Anda juga sangat mahir dalam formasi Araai. Sayangnya, saya tidak akan memberi Anda waktu atau kesempatan untuk menghilangkan formasi. Pangeran ketiga gagak emas, kamu terlalu naif. Su Zimo berkata perlahan, aku sudah mengatakan bahwa beberapa dari kalian dan formasi kunci naga delapan gerbang ini tidak akan cukup untuk membunuhku. Sebelum kalimatnya selesai, dua nyala api meledak dari mata Su Zimo dan menembak ke arah pangeran ketiga gagak emas dengan dua cahaya surga wimerah. Mata pencerahan. Hem. Pangeran ketiga gagak emas ketakutan dan tawanya tiba-tiba berhenti. Astaga. Dia segera kembali ke bentuk aslinya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, melarikan diri ke kejauhan. Uff. Cahaya kemasan berhenti di udara. Segera setelah itu, tangisan tragis terdengar. Sosok pangeran ketiga gagak emas muncul kembali. Salah satu sayap emasnya ditusuk oleh Illumination Eye dan terbakar. Kecepatan ras gagak emas adalah salah satu yang tercepat di antara sembilan ras primordial. Meskipun kekuatan tempur pangeran ketiga gagak emas berkurang setelah kaki ketiganya terputus, itu tidak mempengaruhi teknik gerakannya. Meski begitu, teknik visual tiba seketika dan menusuk salah satu sayap pangeran ketiga gagak emas. Jika dia bereaksi lebih lambat, dia akan menjadi mayat. Su Zemo merasa kasihan. Serangannya ditujukan untuk membunuh pangeran ketiga gagak emas. Tentu saja, teknik visual ini tidak sepenuhnya sia-sia. Selain melukai para pangeran ketiga gagak emas, dia bahkan membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari Pulau Penglai di belakang pangeran ketiga gagak emas. Serangan Su Zemo datang tanpa peringatan sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa teknik visualnya instan dan sangat cepat. Meskipun pangeran ketiga gagak emas bereaksi dan melarikan diri lebih dulu, sosok perkasa tubuh bersama di belakangnya tertangkap basah. Pada saat tertegun, gelabelannya ditembus oleh Illumination Eye. Sebuah lubang besar dibakar di kepala sosok perkasa, apalagi roh esensinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mystic Frost sedikit mengernyit dan merasa tidak nyaman. Semuanya, jangan khawatir. Pangeran ketiga gagak emas berteriak, teknik visual desolate martial dapat diaktifkan tanpa menggunakan roh esensinya. Setelah melepaskannya, dia tidak lagi memiliki kartu truf. Apakah begitu? Su Zemo tertawa dan menggesek tas penyimpanannya, mengambil pedang panjang dengan aura dingin dan mendominasi. Bilahnya hampir transparan dan tulang naga di dalamnya bisa terlihat. Pedang jiwa naga. Su Zemo memegang pedang jiwa naga dan menebas ke depan. Astaga! Lapisan Saber Ki meledak dan membentuk gelombang deras yang melahap pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya. Naga Ki melingkari pedang dan naga surgawi terbentuk. Itu melonjak dalam gelombang yang mengamuk dengan kekuatan yang tak ada habisnya dan menyerang semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya terkejut. Fakta bahwa tebasan itu menghasilkan niat yang begitu kuat berarti bahwa esensi spirit Su Zemo tidak dibatasi sama sekali. Bab 1397 Laut Menenangkan Harus dikatakan bahwa formasi yang diturunkan dari dunia atas era primordial memang sangat kuat. Setelah aktifasi, garis keturunan Su Zemo benar-benar terkunci. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mengaktifkan garis keturunannya. Dalam keadaan normal, roh esensinya tidak akan bisa lepas dari hasil dikunci. Namun, kesadaran tubuh sejati naga benar-benar menakutkan. Saat itu, tubuh sejati terate hijau hampir terbunuh oleh kutukan pemutus kehidupan yang dilepaskan oleh penghancuran diri roh esensinya oleh Wu Zie. Namun, tubuh sejati naga tidak terpengaruh sama sekali. Tidak hanya ada penyusur gawi yang tidak aktif dalam kesadaran tubuh sejati naga, ada juga tiga bola cahaya dengan aura menakutkan. Kekuatan formasi kunci naga 8 gerbang terhapus oleh tiga bola cahaya saat memasuki kesadarannya. Oleh karena itu, meskipun Su Zemo tidak dapat mengaktifkan garis keturunannya, roh esensinya tidak dibatasi dengan cara apapun. Meskipun dia telah kehilangan senjata pembunuh dari tubuh dan garis keturunannya, dia masih memiliki banyak kartu truf kuat yang bisa dia gunakan. Ketika pedang jiwa naga menebas, tsunami dan auman naga meledak pada saat yang sama dengan kekuatan yang mengerikan. Huh! Mistik Frost mendengus dingin dan mencaci, kamu hanya meminta masalah dengan menggunakan teknik pedang penenang laut di gunung berapi suci ini. Dia memanggil senjata darmik takdirnya, itu juga pedang. Pedang itu tampak sangat luar biasa. Itu tidak memiliki keagungan yang sama dengan pedang jiwa naga dan relatif sempit dan panjang, seperti anakonda beracun yang bisa melahap manusia. Mistik Frost menyalurkan teknik kultivasi mentalnya dan menebas dengan kejam pada gelombang yang masuk. Bersin! Pedang ki yang membakar meledak dan membelah gelombang yang masuk menjadi dua, mengeluarkan suara api dan air yang bertabrakan. Bahkan naga surgawi yang disulap oleh pedang jiwa naga terputus. Sebagai sosok perkasa tubuh bersama dan tuan muda pulau penglai, Mistik Frost secara alami adalah penjelmaan monster paragon tingkat atas. Dibandingkan dengan murid tituler sekte super, dia pasti setara atau lebih kuat. Namun, di Dow of the Saber, dia tidak berada pada level di mana dia bisa bertarung melawan Suzimo. Alasan mengapa dia bisa menghilangkan teknik pedang Suzimo adalah karena teknik kultivasi memiliki penghitung. Teknik kultivasi yang dibudidayakan Mistik Frost memiliki atribut api. Di gunung berapi suci, kekuatan teknik kultivasi ini mencapai batasnya. Sebaliknya, setiap tebasan dari si kalming manual mengandung maksud dari lautan. Saat teknik pedang dilepaskan, kekuatan teknik pedang di gunung suci itu melemah. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menarik pedangnya dan menyerang sekali lagi. Tebasan itu sangat halus dan tidak mungkin dideteksi. Namun, pada saat itu, seluruh dunia tampaknya telah berhenti. Mistik Frost menyaksikan Dragon Soul Saber menebas dari atas kepalanya perlahan tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Legenda mengatakan bahwa ini adalah teknik pedang paling menakutkan dalam warisan Kaisar Pedang. Selama bertahun-tahun, meskipun para pembudidaya dari dua pulau telah berdebat berkali-kali, tidak ada yang bisa melepaskan teknik pedang itu. Faktanya, di benak orang banyak, teknik pedang itu telah menjadi legenda ilusi. Sekarang si Kalming telah turun, Mistik Frost akhirnya mengalami ketakutan karena tidak dapat menghindari pedang yang masuk. Dentang. Saat itu, suara pedang yang terhunus bergema. Sinar pedang yang tak tertandingi turun dan niat pedangnya sama dengan si Kalming, menebas ke arah Dragon Soul Saber milik Susimo. Dua niat pedang yang hampir identik bertabrakan, bertarung, meniadakan, dan melahap satu sama lain. Seketika, Mistik Frost melepaskan diri dari kekuatan mengerikan itu dan memasang ekspresi bingung. Tanpa sadar, dia berkeringat dingin. Hem. Susimo memfokuskan pandangannya. Phoenix surgawi. Adegan ini agak melebihi harapannya. Untuk berpikir bahwa kamu juga telah memahami si Kalming. Kata Susimo. Sebelumnya, Mighty Figure Heavenly Phoenix adalah orang yang melepaskan si Kalming untuk menyelamatkan Mystik Frost. Dia menyeringai bangga. Desolate Martial, kamu meremehkanku. Ini bukan satu-satunya hal yang akan mengejutkanmu. Memang, sosok perkasa Heavenly Phoenix telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Bahkan Mo Ying tidak tahu kekuatan aslinya, apalagi Susimo. Dia tidak tahu bahwa Mighty Figure Heavenly Phoenix juga telah mengembangkan si Kalming. Oh, trik apalagi yang kamu punya. Susimo mengangkat alisnya. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa saya bergabung dengan Penglai dan Ras Golden Crow hari ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Desolate Martial, Anda mungkin bukan tandingan saya dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan tanpa formasi kunci naga delapan gerbang ini. Apakah begitu? Susimo tersenyum. Ambil seranganku kalau begitu. Dia menyalurkan kesadaran rohnya dan cahaya surgawi meledak dari gelabelannya, memasuki cakrawala. Kekuatan-kekuatan surgawi menyebar. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari langit. Awan meledak dan pilar batu besar dan tebal turun dari langit, menyerbu ke arah Mighty Figure Heavenly Phoenix dengan kekuatan yang menakutkan. Pilar batu berwarna putih ke abu-abuan dan ada naga dewa lima cakar yang memanjat di atasnya. Itu hidup seolah-olah itu bisa menekan 10 ribu ras. Kekuatan surgawi bawaan kedua yang dipahami Susimo, pilar surgawi naga leluhur. Saat kekuatan surgawi bawaan turun, pertempuran meledak juga. Dua sosok perkasa tubuh bersama dari Pulau Penglai mengepung Mo Ying. Meskipun Mo Ying sendirian, dia tidak dirugikan melawan dua sosok perkasa tubuh bersama. Di sisi lain, pangeran ketiga gagak emas, sosok perkasa Heavenly Phoenix dan Mystic Frost melawan Susimo. Pangeran ketiga gagak emas dan Mystic Frost merilis kartu truf mereka satu demi satu dan menyerang pilar surgawi naga leluhur. Pada saat yang sama, Mighty Figure Heavenly Phoenix menyalurkan garis keturunannya dan meraum ke langit. Dia benar-benar melepaskan teriakan Phoenix yang keras dan kekuatan kidarahnya melonjak saat dia menebas ke arah pilar surgawi naga leluhur. Ledakan! Suara yang memekakkan telinga bergema. Pilar surgawi naga leluhur dihancurkan oleh serangan gabungan dari mereka bertiga. Hahaha! Sosok perkasa Heavenly Phoenix tertawa terbahak-bahak. Hanya itu yang ada pada monster legendaris terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku. Saat dia mengatakan itu, sosok Mighty Figure Heavenly Phoenix melintas dan tiba di hadapan Susimo dalam sekejap mata, menebas dengan pedangnya. Guyuran! Tidak hanya tebasan itu melepaskan beberapa niat pedang, suara tsunami bergema dari dalam tubuh sosok perkasa Heavenly Phoenix. Darah Tsunami Tsunami garis keturunannya bergema dengan suara niat pedangnya dan menyebabkan kekuatan tebasan itu meningkat pesat. Susimo mengangkat pedang jiwa naga dan menebas secara terbalik. Dentang! Percikan terbang saat pedang bertabrakan. Susimo bergidik dan mau tidak mau harus mundur selangkah. Bagaimanapun, kultifasinya adalah ranah kultifasi utama yang lebih rendah dari Mighty Figure Heavenly Phoenix. Selanjutnya, garis keturunannya dibatasi dan kekuatan tempur jarak dekat secara alami lebih rendah daripada Mighty Figure Heavenly Phoenix. Pada saat yang sama, Mystic Frost mendekat dan mendorong. Dibandingkan dengan teknik pedang Mighty Figure Heavenly Phoenix, tebasan itu sangat sulit dan mustahil untuk dilawan. Susimo mundur sekali lagi. Adapun pangeran ketiga gagak emas, dia mengandalkan teknik gerakannya yang gesit untuk berlama-lama di sekitar Susimo, menunggu kesempatan untuk menyerang. Meskipun sayapnya terluka, itu masih merupakan ancaman bagi Susimo. Tiga sosok perkasa berada di atas angin dan mengendalikan situasi. Susimo memiliki ekspresi tenang. Meskipun dia dirugikan, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Bab 1398 Divine Phoenix Blutlin Garis keturunan Susimo disegel dan kekuatan tempur jarak dekat sangat berkurang. Seketika, dia ditekan oleh Mighty Figure Heavenly Phoenix dan dua lainnya. Namun, bahkan tanpa menggunakan garis keturunannya, Susimo masih mampu mempertahankan keadaan tak terkalahkannya dengan tubuhnya yang memolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar dan persepsi rohnya yang mahatau. Jadi, hanya itu yang kamu punya, Phoenix Surgawi. Meskipun pertempuran besar-besaran, Susimo masih bisa mengalihkan perhatiannya untuk tertawa. Ekspresi Mighty Figure Heavenly Phoenix berubah dingin ketika dia berkata dengan dingin, bela diri yang sunyi, karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Menjerit. Kidarah di dalam Mighty Figure Heavenly Phoenix melonjak saat dia meraung ke langit. Raungannya menembus logam dan batu pecah, seperti teriakan burung Phoenix dan mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Perlahan-lahan, seekor burung surgawi yang berkobar dengan api muncul di belakangnya. Itu mengepakkan sayapnya dengan ekspresi bermartabat dan tatapan dingin, menyerupai makhluk surgawi yang telah turun ke dunia. Burung surgawi berwarna merah tua dan terbakar dengan api. Tanpa bulu warna-warni, itu sangat megah. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berdiri di udara dan tampak sangat arogan di bawah iluminasi burung surgawi di belakangnya. Fenomena garis darah Ketika dia melihat itu dari sudut matanya, Mo Ying terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit tetapi tidak mengungkapkan banyak kejutan. Fenomena blutlin yang muncul di belakang Mighty Figure Heavenly Phoenix semakin menegaskan dugaan di benaknya. Desolate martial, garis keturunan yang mengalir melalui tubuhku adalah darah Phoenix surgawi. Itu tidak lebih lemah darimu. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata perlahan, Satu-satunya hal yang telah kau menangkan melawanku adalah bahwa seorang ahli pernah mengubah nasibmu untukmu dan menempatkan Divine Phoenix bone langsung di tubuhmu. Jika tidak, kau lebih rendah dariku dan kau tidak akan, aku tidak bisa menggunakan pedang jiwa naga di depanku. Cukup benar. Garis keturunan Mighty Figure Heavenly Phoenix memang darah Phoenix surgawi. Sebenarnya, gelar dao dari Mighty Figure Heavenly Phoenix telah mengungkapkan beberapa informasi. Selanjutnya, dia pernah memberi tahu Su Zimo bahwa setengah dari darah di tubuhnya bukan dari ras manusia. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata, Kembali ke Ola Jiwa Naga, saya melepaskan darah esensi Phoenix surgawi untuk menyatu dengan tulang Phoenix surgawi. Jika saya berhasil, saya akan berubah menjadi garis keturunan Fenghuang yang sebanding dengan ras tabu. Tiba-tiba, Su Zimo mengerti sesuatu. Di era primordial, daratan Tianhuang memiliki tiga pantangan utama. Namun, pada kenyataannya, ras tabu tidak hanya terdiri dari naga Phoenix, Kun Peng dan Ho. Fenghuang juga dianggap tabu, tetapi mereka tidak pernah muncul di daratan Tianhuang. Ada banyak burung Phoenix jantan dan betina, tetapi sangat jarang seorang Fenghuang dilahirkan. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan sedikit kebencian di matanya. Sayangnya, saya masih gagal. Divine Phoenix Bone milik Su Zimo telah menyatu dengan tubuhnya. Meski begitu, dia belum berubah menjadi garis keturunan Naga Phoenix. The Divine Phoenix Bone of Mighty Figure Heavenly Phoenix hanyalah sebuah fragment tulang. Upaya untuk membuat garis keturunan Fenghuang hanya karena kesamaan dari kedua garis keturunan itu benar-benar konyol. Namun, Desolate Martial, kamu bisa mati dengan tenang. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata, saya pasti tidak akan menyianyikan Divine Phoenix Bone yang Anda miliki. Dengan dua Divine Phoenix Bones, peluang saya untuk berubah akan sangat meningkat. Berhenti membuang-buang napas untuknya. Mystic Frost mendesak, bunuh dia dengan cepat agar sesuatu yang tidak terduga terjadi. Membunuh Sosok perkasa Heavenly Phoenix berteriak dan Phoenix surgawi di belakangnya membubung ke langit, menukik ke arah Su Zimo dengan api yang mengamuk. Pada saat yang sama, sosok perkasa Heavenly Phoenix dan dua lainnya menyerang pada saat yang sama, menyerang Su Zimo dengan serangan paling ganas. Jika itu adalah waktu lain, Su Zimo secara alami akan mampu melawan fenomena Divine Phoenix dengan mengaktifkan garis keturunannya dan menciptakan fenomena Blutlin. Tapi sekarang setelah garis keturunannya disegel, dia secara alami tidak bisa menggunakan fenomena Blutlin-nya. Su Zimo memiliki ekspresi tenang saat dia melihat ketiga orang yang masuk. Dia menyulap segel tangan dengan ujung jarinya dan melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan kabut abu-abu menyebar di bawah telapak tangannya. Kabut abu-abu memancarkan fluktuasi kekuatan Dharma aneh yang menyelimuti mereka bertiga seperti rawa raksasa. Tandus Saat ini, tingkat pengurangan umur di pusat Tandus adalah seribu tahun pernafas. Sosok perkasa Heavenly Phoenix dan Mystic Frost sama-sama muda dan telah berkultivasi ke alam tubuh bersama setelah berkultivasi selama ribuan tahun. Semuanya memiliki lebih dari 10 ribu tahun untuk hidup. Namun, bahkan leluhur Mahayana tidak mau menanggung penurunan rentang hidup mereka, apalagi sosok perkasa tubuh bersama dengan umur 20 ribu tahun. Selanjutnya, itu seribu tahun pernafas. Kecepatan itu terlalu cepat dan tidak ada yang bisa menahannya. Itu seni Dharma. Pupil pangeran ketiga gagak emas mengerut. Ketika dia melihat kabut abu-abu melonjak di telapak tangan Suzimo, dia langsung bereaksi dan melesat kekejauhan. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kekuatan Tandus di surga dan lembah bumi. Karena itu, dia sudah lama bersiap dan melarikan diri saat dia merasakan sesuatu yang salah. Namun, Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Mystic Frost tidak tahu tentang kekuatan Baren. Ketika riak berwarna abu-abu menyebar dan menelan keduanya, mereka terkejut dan mengungkapkan ekspresi tercengang. Usia hidup, umurku. Mystic Frost berseru. Meskipun dia memiliki status bangsawan sebagai tuan muda pulau penglai dan berpengalaman serta berpengetahuan luas, dia bingung ketika menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti itu. Umurnya telah menurun terlalu cepat. Sosok perkasa Heavenly Phoenix juga terkejut. Reaksi pertamanya masih menyalurkan garis keturunannya dan esens spirit untuk memadatkan kekuatan Dharma untuk melawan Baren. Namun, dia menyadari bahwa seni Dharma begitu mendominasi sehingga tidak ada gunanya bahkan jika darah Phoenix surgawi mengalir melalui tubuhnya. Pada saat yang sama, Fenomena Phoenix surgawi telah turun sebelum Suzimo. Seni Dharma Tandus tidak berpengaruh pada Fenomena Phoenix surgawi. Huh! Suzimo mendengus dingin dan mengulurkan tangan kanannya, meraih untuk meraih Fenomena Phoenix surgawi. Ledakan Fenomena Divine Phoenix bertabrakan keras dengan tangan kanan Suzimo dan mengeluarkan ledakan keras saat api melonjak ke udara. Wajah Suzimo pucat. Seluruh lengannya terbelah oleh Fenomena Phoenix surgawi. Jika bukan karena Divine Phoenix Bond, seluruh lengannya akan lumpuh. Meskipun garis keturunannya disegel, keberadaan Divine Phoenix Bond memblokir sebagian besar kekuatan Fenomena Divine Phoenix. Dia tidak mati. Pupil Mighty Figure Heavenly Phoenix sedikit mengerut saat dia mundur, ingin melarikan diri dari radius Baren. Saat itu, Suzimo keluar dari api. Menginjak riak Baren berwarna abu-abu, dia tiba di hadapan Mighty Figure Heavenly Phoenix secara instan. Dalam kisaran seni Darmic Desolate Martial, pembudidaya lain akan bergerak sangat lambat. Namun, itu tidak berpengaruh pada Suzimo. Kamu masih ingin pergi? Dengan ekspresi dingin, Suzimo tiba-tiba meraih kepala sosok perkasa Heavenly Phoenix. Pergi. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menamparkan tas penyimpanannya dan menarik fragmen tulang merah, menyuntikkan kekuatan Dharma ke dalamnya. Fragmen tulang meledak dengan cahaya surgawi dan menyerbu ke arah Suzimo. Itu adalah Divine Phoenix Bond dari Mighty Figure Heavenly Phoenix. Baiklah. Tatapan Suzimo semakin intens. Itu yang aku tunggu. Feng adalah Phoenix jantan dan Huang adalah Phoenix betina. Feng Huang adalah entitas di luar keduanya dalam konteks saat ini. Bab 1399 serangan leluhur setengah bela diri. Astaga. Tripod kotak perunggu terbang keluar dari glabela Suzimo. Itu dipenuhi dengan retakan dan memancarkan aura kuno, seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui era primordial. Tripod kotak perunggu melindungi Suzimo. Meskipun cahaya Divine Merah yang dilepaskan oleh Divine Phoenix Bond di tangan Mighty Figure Heavenly Phoenix sangat kuat dan bahkan bisa menembus tubuh Mighty Figure, itu tidak menyebabkan riak apapun ketika mengenai Bronze Square Tripod. Astaga. Sebaliknya, di bawah kendali Suzimo, Tripod kotak perunggu menabrak sosok perkasa Heavenly Phoenix. Dalam keadaan normal, Mighty Figure Heavenly Phoenix dapat menghindari tabrakan itu dengan kekuatan Dharma dan garis keturunannya. Namun, pada saat itu, dia terjebak dalam kabut abu-abu yang sunyi dan bergerak perlahan. Ketika dia melihat Tripod kotak perunggu menyerbu, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Mighty Figure Heavenly Phoenix bereaksi sangat cepat saat dia mengayunkan pedangnya dengan satu tangan dan menebas ke arah Bronze Square Tripod. Pada saat yang sama, dia menyalurkan Divine Phoenix Bond dan melepaskan api merah lain yang menghantam Tripod kotak perunggu. Dentang. Percikan terbang ketika pedang menghantam Tripod kotak perunggu. Sosok perkasa Heavenly Phoenix bergidik dan merasakan lengannya mati rasa. Pedangnya bergetar tanpa henti dan hampir terlepas dari tangannya. Pedang ini adalah senjata dharmik takdirnya dan juga merupakan senjata dharmik bawaan. Itu disempurnakan dengan darah Phoenix surgawi sebagai penghormatan dan bahkan bisa bertarung melawan pedang jiwa naga. Namun, pada saat itu, ketika pedang mengenai Tripod kotak perunggu, bilahnya berdengung dan bergetar seolah-olah mengeluarkan suara yang tragis. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak peduli. Menggunakan mundur dari bentrokan di antara mereka, dia menyalurkan kekuatan dharmik garis keturunannya dan mundur, melepaskan diri dari baren. Tapi, saat dia melompat, dia merasakan sosok melintas di depan matanya. Suzimo sudah mendekat dan melingkari tubuhnya seperti Anaconda. Dengan ekspresi dingin, Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan. Anaconda mencekik. Setiap otot di tubuh Suzimo mengembang dengan cepat saat dia menekan ruang mighty figure Heavenly Phoenix terus-menerus, mencoba membunuh yang terakhir. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berjuang secara naluriah tetapi tidak bisa membebaskan diri. Sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa tubuh Suzimo masih lentur dan lemah. Namun, setelah dia digulung, tubuh yang terakhir menjadi keras dan tak tergoyahkan seperti logam secara instan. Tidak baik. Kulit kepala mighty figure Heavenly Phoenix tertusuk-tusuk dan jantungnya berdetak kencang. Desolate Martial mencoba memerasku sampai mati. Ikuti new garis bawah episodes di platform novelringan.com. Ah! Di bawah bahaya yang intens, jantung mighty figure Heavenly Phoenix berdebar kencang dan hampir meledak. Garis keturunan yang bergemuruh meledak satu demi satu saat dia meraung ke langit dengan teriakan Phoenix yang keras. Merasakan ancaman kematian, sosok perkasa Heavenly Phoenix memanfaatkan kekuatan penuhnya untuk ledakan garis keturunannya ini. Suzimo meremas dengan sekuat tenaga. Sosok perkasa Heavenly Phoenix berjuang mati-matian untuk hidupnya. Keduanya mengerahkan kekuatan dengan liar. Jika garis keturunan Suzimo tidak disegel dan garis keturunannya dilepaskan, dia akan membunuh mighty figure Heavenly Phoenix dalam sekejap mata. Namun, pada saat itu, Suzimo tidak dapat menggunakan garis keturunannya dan menemui jalan buntu dengan mighty figure Heavenly Phoenix. Pada saat itu, seni Dharma Tandus telah menghilang juga. Tiba-tiba. Tiba-tiba, dua berkas cahaya keemasan keluar dari luar pavilion kekaguman bunga seperti halilintar. Mereka tiba seketika dengan niat membunuh tanpa akhir. Tekanan kesadaran roh yang menakutkan turun. Jantung Mo Ying berdetak kencang dan ekspresinya berubah. Tekanan itu bahkan membuatnya merasa tercekik. Ini buruk, leluhur setengah bela diri telah tiba. Mo Ying terkejut. Dari sudut matanya, dia melihat dua balok emas dan hatinya tenggelam. Kedua balok emas melonjak dengan kidarah dan aura mereka sama dengan pangeran ketiga gagak emas. Mereka sangat terik dan jelas berasal dari ras gagak emas. Itu adalah ahli leluhur setengah bela diri dari ras primordial. Sudah berakhir. Mo Ying merasa putus asa. Pada saat yang sama, Su Zemo juga merasakan bahaya. Habitat ras Golden Crow berada di Pulau Penglai ini. Tidak mengherankan bahwa dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas telah tiba. Bahkan jika garis keturunan Su Zemo tidak disegel, kemungkinan besar dia juga akan dikutuk melawan leluhur setengah bela diri gagak emas. Selanjutnya, dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya dan sudah menggunakan semua kartu trufnya. Saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Desolate Martial, kamu mati. Hahaha. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak bisa menahan tawa. Su Zemo memiliki ekspresi tenang dan tetap diam. Saat dua sinar emas hendak mencapai Su Zemo, fluktuasi kesadaran roh yang sangat menakutkan menyebar dari gelabelanya. Tiba-tiba, sisik merah seukuran telapak tangan seukuran bulan sabit melayang keluar dari gelabelanya. Keahlian rahasia esensi spirit, skala terbalik. Pupil Mighty Figure Heavenly Phoenix mengerut dengan keras. Dia bisa merasakan aura kematian yang kuat dari skala itu. Dalam kesadarannya, roh esensinya gemetar tak terkendali. Untungnya, keterampilan rahasia roh esensi tidak ditargetkan padanya tetapi dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Kalau tidak, sosok perkasa Heavenly Phoenix percaya bahwa dia pasti akan mati. Dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas terkejut juga dan berhenti di jalur mereka. Dalam keadaan normal, keterampilan rahasia roh esensi dari Dewa Dao karakteristik Dharma seharusnya tidak menjadi ancaman bagi mereka. Kesadaran roh tunggal apapun dapat menghancurkan keterampilan rahasia roh esensi pihak lain. Namun, itu berbeda untuk skala ini. Bahkan dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas merasa terancam. Kamu meminta kematian. Kedua leluhur setengah bela diri gagak emas berteriak dan menyihir keterampilan rahasia roh esensi mereka juga. Dua gagak emas berkaki tiga yang terbakar dengan api emas terbang keluar dan menabrak timbangan. Tiga keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan diam-diam. Namun, kekosongan di sekitarnya bergetar dan terdistorsi, bahkan lintasan cahaya pun bergeser. Retakan muncul di reverse skale dan itu hancur. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Meskipun reverse skale kuat, ada batasnya. Keterampilan rahasia roh esensi dari dua leluhur setengah bela diri gagak emas menghancurkan skala terbalik secara instan. Tentu saja, dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas juga mengerutu. Roh esensi mereka merasakan sakit yang tajam. Meskipun mereka tidak terluka, mereka terkejut. Roh esensi dari daulor karakteristik Dharma hampir melukai roh esensi mereka. Apa yang akan terjadi jika orang ini memasuki alam tubuh bersama? Membunuh. Dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas berteriak dan menyerang sekali lagi. Mereka berdua meraih dengan telapak tangan mereka dan kekuatan Dharma murni yang tak tertandingi kental. Seketika, tombak panjang muncul di telapak tangan mereka. Kekuatan Dharma telah dikultifasikan sampai batas alam tubuh bersama. Setiap gerakan dapat memadatkan seni Dharma terkuat. Tombak-tombak itu terbakar dengan api esensi matahari emas yang sangat membakar, seolah-olah bisa membakar semua makhluk hidup. Astaga! Kedua tombak itu terlempar dan tiba di hadapan Suzimo secara instan. Suzimo hanya bisa melepaskan lengannya dan memanggil tripod kotak perunggu dengan satu tangan untuk bertahan. Pada saat yang sama, kilatan ganas melintas di matanya. Memegang pedang jiwa naga di tangannya yang lain, dia menebas ke depan tanpa suara dan serangkaian riak muncul. Ketika Suzimo bertarung melawan dua leluhur setengah bela diri, sosok perkasa Heavenly Phoenix secara alami melepaskan diri dari pengekangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega dan pikirannya juga rileks. Dia hendak melarikan diri. Tiba-tiba, dia menangkap sesuatu dari sudut matanya. Riak tampaknya menyebar dari kehampaan di belakangnya dan sudah tiba. Ledakan! Kedua tombak itu bertabrakan dengan keras terhadap tripod kotak perunggu dengan ledakan keras. Tripod bronze square tidak bisa dihancurkan. Meskipun memblokir dua tombak kekuatan Dharma, tripod kotak perunggu tidak dapat bertahan melawan kekuatan dua leluhur setengah bela diri gagak emas. Tubuh Suzimo bergidik dan suara tulang retak terdengar dari lengannya saat kabut darah meledak. Seluruh lengannya lumpuh oleh dampak serangan itu. Bab 1400 melompat ke gunung berapi. Lengannya lumpuh dan tripod kotak perunggu jatuh ke tanah. Suzimo tidak lagi memiliki energi untuk mengambil tripod kotak perunggu. Itu karena teror leluhur setengah bela diri gagak emas tidak hanya terbatas pada itu. Ketika kedua tombak bertabrakan dengan tripod kotak perunggu, mereka sudah hancur. Namun, api emas yang membakar meledak dan melahap Suzimo secara instan. Api esensi matahari yang disulap oleh leluhur setengah bela diri jauh lebih kuat daripada pangeran ketiga gagak emas. Rambut dan dagingnya hangus dan dia benar-benar ditelan oleh Sun Essence Fire, berubah menjadi bola api raksasa berbentuk manusia. Of! Pada saat yang sama, bola cahaya darah lain meledak dari medan perang. Ah! Tangisan tragis mighty figure Heavenly Phoenix terdengar. Ternyata tebasan yang dikeluarkan oleh Suzimo saat dia bertahan melawan dua leluhur setengah bela diri gagak emas ditargetkan pada sosok perkasa Heavenly Phoenix. Lengan berlumuran darah dikirim terbang. Meskipun Suzimo berada di dalam Sun Essence Fire dan merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Sambil menggertakan giginya, dia melemparkan pedang jiwa naga ke bawah dan meraih lengan mighty figure Heavenly Phoenix yang patah. Agar adil, rasa sakit terbakar oleh api esensi matahari bahkan tidak sebanding dengan 10% dari domain 3 kesengsaraan tanah warisan dao. Angin yin yang menusuk tulang dan rasa sakit dari api karma bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Dia tidak mati. Ekspresi dua leluhur setengah bela diri gagak emas menjadi dingin saat mereka berubah menjadi dua sinar cahaya keemasan yang mengarah ke Suzimo. Tidak mungkin mereka bisa membiarkan Suzimo bertahan. Di dalam nyala api keemasan, tatapan mengejek melintas di mata Suzimo. Saat kedua leluhur setengah bela diri gagak emas bergerak, dia juga bergerak. Dia tidak maju, tetapi melompat ke bawah menuju mulut gunung berapi tidak jauh di belakangnya. Tuan Muda. Mo Ying berseru ketika dia melihat itu. Bang. Dia terganggu dan dikejutkan oleh seni dharma dari sosok perkasa dari Pulau Penglais secara instan. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah dengan ekspresi redup. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya, Mo Ying hanya melihat ke arah mulut gunung berapi dengan linglung. Sosok Suzimo telah lama menghilang ke dalam panas yang bergemuruh. Bahkan di atas, mereka hampir tidak bisa menahan suhu gunung berapi suci itu, apalagi lava di dalamnya. Bahkan jika dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas jatuh, kemungkinan besar mereka akan hancur. Ini. Semua orang tercengang ketika mereka melihat itu. Memikirkan bahwa karakter Desolate Marsial akan sangat pantang menyerah sehingga dia lebih suka bunuh diri daripada dibunuh oleh kita, kata Mystic Frost. Itu terlalu mudah baginya. Pangeran ketiga gagak emas berkata dengan penuh kebencian. Dia tidak bisa melampiaskan amarah di hatinya karena dia tidak bisa menguliti Suzimo hidup-hidup, mencabut uratnya dan membakar tulangnya menjadi abu. Tidak, tidak sesederhana itu. Saat itu, suara Mighty Figure Heavenly Phoenix terdengar dan dia sedikit terengah-engah. Darah masih mengalir dari lengannya yang patah dan belum tumbuh kembali. Kinaga yang dikandung oleh pedang jiwa naga mempengaruhi lukanya secara signifikan. Meskipun aura Mighty Figure Heavenly Phoenix lemah, dia masih mendesak, kalian, lihatlah mulut gunung berapi itu. Desolate Marsial mungkin memiliki trik lain di lengan bajunya. Itu benar. Pangeran ketiga gagak emas juga bereaksi. Bela diri Desolate memiliki kehidupan yang sangat diberkati. Dalam pertempuran sebelumnya di lembah surga dan bumi, dia tidak mati bahkan setelah dia diasingkan ke dalam kehampaan oleh leluhur setengah bela diri dari ras manusia. Huh. Salah satu leluhur setengah bela diri gagak emas mendengus dingin. Berapa suhu lava di gunung suci. Bahkan kita akan mati jika jatuh, apalagi Dewa Dau karakteristik Dharma. Bahkan dengan mengatakan itu, semua orang menahan panasnya gunung suci dan menuju ke mulutnya. Pada saat mereka tiba di mulut gunung berapi, Pangeran ketiga gagak emas, Mystic Frost, dan yang lainnya basah oleh keringat yang segera menguap bahkan kulit mereka kering dan pecah-pecah. Lapisan keringat muncul di pipi dua leluhur setengah bela diri gagak emas. Semua orang memusatkan pandangan mereka ke kedalaman gunung berapi. Di kedalaman gunung berapi, lava merah melonjak dan mata Suzimo tertutup rapat, lebih dari separuh tubuhnya tenggelam dalam lava. Dagingnya sudah terbakar menjadi ketiadaan. Meskipun hanya kerangkanya yang tersisa, itu mulai meleleh di bawah lahar yang menakutkan juga. Tak lama kemudian, lava melonjak dan menelan Suzimo sepenuhnya. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat itu. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada kecelakaan. Semua orang mundur satu demi satu, setiap saat di perbatasan mulut gunung berapi adalah siksaan besar bagi mereka. Bagaimana, apakah Desolate Marsial masih hidup? Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak maju karena lengannya patah. Dia bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat semua orang kembali begitu cepat. Dia meninggal. Mystic Frost menganggup dan berkata dengan keyakinan, mulai hari ini, Desolate Marsial tidak akan ada lagi di dunia kultifasi. Dia mati begitu mudah. Sosok perkasa Heavenly Phoenix masih belum bisa mempercayainya. Dia berbalik untuk melihat dua leluhur setengah bela diri gagak emas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Senior, Anda seharusnya lebih cepat dan menghentikan Desolate Marsial dari melompat turun gunung berapi. Kenapa? Apakah kamu menyalahkan kami? Leluhur setengah bela diri gagak emas memiliki ekspresi dingin dan nada suaranya seram. Tidak, bukan itu maksudku. Sosok perkasa Heavenly Phoenix terkejut dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, Lagi pula, Desolate Marsial memiliki terlalu banyak rahasia dan harta pada dirinya. Sayang sekali dia mati di gunung berapi begitu saja. Huh. Leluhur setengah bela diri gagak emas mendengus dingin. Tidak ada yang perlu disayangkan. Tripot perunggu Desolate Marsial dan pedang jiwa naga masih ada di sini di gunung berapi. Tetapi. Sosok perkasa Heavenly Phoenix ingin berbicara tetapi berhenti. Tapi apa? Leluhur setengah bela diri gagak emas lainnya mencibir dan bertanya. Lenganku. Fufu. Sebelum mighty figure Heavenly Phoenix bisa selesai, dia diinterupsi oleh cibiran. Leluhur setengah bela diri gagak emas cemberut. Itu hanya lengan. Setelah kamu pulih selama beberapa hari dan kinaga di sekitar lukamu menghilang, itu akan tumbuh kembali secara alami. Tetapi. Sosok perkasa Heavenly Phoenix ingin menjelaskan lebih lanjut. Leluhur setengah bela diri gagak emas sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak sabar. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menghela nafas secara internal. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman. Memang, lengannya yang terputus tidak dianggap sebagai cedera serius. Namun, kuncinya adalah ada Divine Phoenix Bone di telapak tangannya. Saat itu, situasi berubah drastis. Faktanya, Desolate Martial bersikeras untuk memutuskan lengan Heavenly Phoenix daripada menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertahan melawan serangan dua leluhur setengah bela diri. Kemudian, lengan Desolate Martial dilumpuhkan oleh serangan dari dua leluhur setengah Martial juga. Namun, dia rela meninggalkan tripod kotak perunggu dan pedang jiwa naga untuk mendapatkan tulang Phoenix surgawi. Desolate Martial telah dengan susah payah mengalami luka serius dan meninggalkan banyak harta hanya untuk mendapatkan tulang Phoenix suci. Bisakah dia melakukan itu supaya dia bisa bunuh diri dengan melompat ke gunung berapi? Itu tidak masuk akal. Tentu saja, karena Mystic Frost dan yang lainnya melihat Desolate Martial mati dengan mata kepala sendiri, seharusnya tidak ada kecelakaan. Meskipun Desolate Martial terbunuh dalam pertempuran ini, mereka juga menderita kerugian besar. Terlebih lagi untuk Mighty Figure Heavenly Phoenix. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan Divine Phoenix Bond Desolate Martial. Bahkan jika dia tidak bisa mengolah garis keturunan Fenghuang, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Memikirkan bahwa dia akan kehilangan Divine Phoenix Bond-nya begitu saja.